Intro Salah satu korban keracunan memberikan kesaksian saat dirinya merasa mual dan juga muntah sekeluarga Anaknya yang berbur 4 tahun menjadi korban keracunan dan masih berada di puskesmas Sunarma, warga kampung Pasir Tengah, Desa Kota Jaya, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu korban keracunan masal sate kurban Dia memberikan kesaksian saat keracunan, sekeluarga hanya memakan sate sebanyak 5 tusuk Setelah itu istrinya merasa mual dan muntah Disusul anaknya bernama Rian Septian berumur 4 tahun, merasa mual dan setelah itu Sunarma Akibat dari itu dia harus masuk puskesmas Pria yang hanya bekerja serabutan jasa angkutan ini hanya bisa mengadalkan pengobatan dari puskesmas saja dan tidak bisa membawa anaknya ke rumah sakit meskipun anaknya dalam kondisi yang lemah pada saat itu Dia membawa istri dan anaknya sendiri ke puskesmas Belum terbayangkan biaya pengobatan yang akan ditanggung oleh keluarga ini karena kerjanya yang hanya sebagai serabutan tak akan mampu membiayai pengobatan anak dan istrinya serta dirinya beberapa hari ini dirawat di puskesmas Keluarga ini hanya bisa berharap sembuh dan kembali normal Yang dirasakan yang duluan terjadi itu istri saya jam 10 malam mual muntah-muntah terus buang air terus salu terus pulang balik terus ke WC Di sini Bapak di puskesmas sudah berapa hari? Di puskesmas ini sudah tiga hari Sementara ini keadaan Sunarma dan keluarganya sudah membaik Dia berharap bisa pulang sesuai dengan arahan dokter puskesmas Inasan Mulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi